Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in amma ba'at Al-Muqarramun para narasumber dan moderator yang Indonesia banget Indonesia itu kan kalau kita nak mobil jalan kiri ini tadi dimulai dari kiri harusnya Nabi itu harusnya dari kanan dulu syukrat syukrat alhamdulillah untungnya beliau duluan saya lihat waktu diundang ini panel awalnya saya mau siapkan slide tapi ternyata apa yang saya mau siapkan itu sudah disampaikan tadi sama jadi saya tidak perlu lagi siapkan ala al-Muqarramun yang saya muliakan pertama mohon maaf dan salam dari Bapak Kepala BNPT Bapak Jenderal Boy Rafli Amar ini tadi malam beliau menyampaikan melalui Direktur Pencegahan Bapak Jenderal Bapak Jenderal Merwahid untuk menggantikan beliau dalam acara yang luar biasa kita pada hari ini di BNPT itu Bapak Ibu sekalian ada juga Ibu-ibunya ya di BNPT itu ada tiga deputi deputi pertama deputi pencegahan pembinaan dan deradikalisasi lalu deputi yang kedua adalah penindakan ini kaitannya dengan Densus kalau deputi penindakan dan deputi yang ketiga adalah deputi kerjasama nah BNPT yang ada di provinsi-provinsi itu namanya FKPT perpanjangan dari BNPT Forum Koordinasi Pencegahan Terrorisme dari dari sekian persen urusan BNPT FKPT itu hanya mengurusi urusan pencegahan jadi kira-kira kalau diibaratkan terorisme itu adalah virus yang bisa menggerogoti pikiran kita maka tugasnya FKPT sama dengan tugas Al-Mukaramung semua untuk mencegah jangan sampai virus itu hinggap di pikiran-pikiran anak bangsa jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini ini upaya mengimunisasi anak-anak bangsa agar tidak terkena virus jadi kalau kita imun apa namanya vaksin vaksin corona sampai boster maka kegiatan kita ini saya kira bagian dari vaksinasi untuk menjadi vaksinator-vaksinator agar tidak terjadi seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ponco dan saya yakin setelah saya menikmati persahabatan dari teman-teman dari Wahda ada Pak Rahmat ada Pak Kasman ini Pak Kasman ini saudara saya Pak karena Bakri di belakangnya jadi banyak yang tanya saya ini saudara sama Pak Kasman Bakri ya bilang iya saudara oh iya oh iya 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 jadi setelah saya menikmati persahabatan-persahabatan itu dan hari ini memastikan bahwa sesungguhnya Wahda Islamia bukanlah kelompok radikal apalagi sampai kepada teror buktinya apa kalau kelompok ini radikal pasti tidak dipanggil Pak Ponco iya tapi Pak Ponco leluasa tadi menyampaikan ini kalau kalau ini radikal pasti begini semua Pak di atas tapi semua saya lihat wajahnya wajah-wajah wajah-wajah menerima semua apa yang disampaikan Pak Ponco jadi kalau dulu ya silahkan tepuk tangan kalau mau tepuk tangan jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian itu di awal-awal ya bahwa ciri-ciri radikal teroris pertama berjenggot wah ini sudah maksud ini saya juga sedikit ada yang kedua pakai celana cingkrak tapi ternyata dibalik jenggot dan cingkrak itu terdapat jiwa-jiwa yang peduli dan rahmat kepada sesama jadi kalau begitu ini sebenarnya masalahnya di sini masalahnya di pikiran dalam praktek keagamaan saya sering sampaikan dalam praktek keagamaan silahkan kita berbeda tampilan wajah kita silahkan berbeda tampilan ibadah kita silahkan berbeda tapi pikiran kita jangan sampai menyalahkan orang lain dan saya kira tidak karena kadang-kadang saya imam saya tugas saya pak imam sebenarnya ini sampingan saja oh iya menikahkan juga imam besar al-markas al-islami kadang-kadang saya ditanya apa kerjanya saya bilang guru mengaji lebih bagus bilang guru mengaji biasa kadang-kadang orang kan gengsi kalau dia bilang guru mengaji betul-betul jadi kadang-kadang saya imam yang banyak makmum itu kan teman-teman ikhwan semua artinya apa teman-teman ikhwan itu merasa tidak ada masalah dengan saya ya kan begitu juga sebaliknya tadi saya salat asar di sini diimami oleh guru-guru kita ini pakai syait samad ya ini legenda ini legend-legen itu artinya apa kita sudah terbuka dan saya usulkan pak literasi yang terkait dengan perbedaan-perbedaan apakah itu fikir sampai kepada tauhid kalau perlu kita duduk bersama atau kita setukan sama itu khas Indonesia kenapa kita bertentangkan semuanya ulama semuanya ulama kalau dilihat literasi-literasi hampir semua ulama ada dalilnya kalau ada dalilnya ya sudah kita sama-sama menerapkan dalil apa yang kita yakini jadi saya kira saya merasa berbahagia dan bersyukur dan beruntung diutus oleh kepala BNPT karena kalau tidak diutus mungkin saya tidak masuk-masuk di sini karena tidak pernah diundang PR jadi ini ini Pak Rahmat dengan Pak Kasman ini salah kalau tidak undang saya baru ya jadi Bapak Ibu sekalian karena 15 menit saja waktunya saya ingin sampaikan begini melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ponco tadi bahwa radikal teroris itu radikalisme terorisme itu bukan hanya satu agama pun kalau misalnya didentikan agama bukan agama tapi person yang menganut agama itu dan kita lihat faktanya di Myanmar misalnya yang mayoritas menindas minoritas di India yang mayoritas ditindas oleh yang mayoritas minoritas disana ada Hindu di Myanmar ada Buddha di Barat sampai kemudian karena ada undang-undang Islamophobia kenapa? karena yang mayoritas menindas yang minoritas akhirnya lahirlah itu undang-undang Islamophobia kita disini kan ya sekiranya mayoritas tidak pernah menindas minoritas Alhamdulillah itu artinya apa? bahwa sesungguhnya kalau ada terjadi radikalisme terorisme itu sifatnya personal bukan agama apalagi agama Islam tidak ada celah dalam agama Islam bahwa Islam itu identif dengan terorisme tidak ada celah tapi sikap ya betul jangankan sekarang pada masa Nabi saja sudah ada ini kenapa ada setilah khawarij ya karena Nabi sudah mewanti-wanti sudah memprediksi bahwa adat nanti ada orang yang mutatarrif kan kita sekiranya ya saya tidak perlu menggarami lautan disini banyak literasi-literasi yang kita sudah baca bagaimana hurkus misalnya bagaimana kemarahan seorang Umar ibn al-Khattab ketika Nabi dicelah oleh seorang hurkus itu Nabi bilang ya sudah santai aja santai aja bro itu nanti banyak generasinya yang sama akhirnya terbukti yang membunuh Khalifah Ali radiyallahu'an dari kelompok mereka yang pikirannya sama pemahamannya sama saya kira itu hal yang jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan sekali lagi ini upaya untuk memvaksinasi masyarakat kita kalau kita sama-sama Pak dan saya yakin lebih ampu Bapak memvaksin dengan gaya Bapak dibanding misalnya dengan gaya saya kalau ya taruh lah terakhir ini Pak siapa namanya orang tua kita ini sudah keluar dari Abu Bakar Pak Asyid ya itu lebih lebih ampu dia bercerama seperti ini bahwa saya adalah orang Indonesia saya mencintai putih merah ini putih merah semua ini ya tidak ada gambar pedang di sini kan ya artinya apa kalau seperti kita ini yang memvaksin Pak itu lebih ampu ya jadi kalau misalnya tadi disampaikan Pak Conco kebetulan saya ini Pak keluar masuk lapas tapi bukan untuk itu tapi untuk melakukan deradikalisasi tadi sudah sampaikan bahwa terorisme itu hanya buah dari radikal intoleran nah saya ini pernah berhubungan dengan salah seorang Peter namanya Ahmad Polo bin alias 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 gonrong alias macam-macam aliasnya ada sampai 5 aliasnya nah jadi kalau ada alias-alias di sini Pak hati-hati tapi kalau Pak Zaitun satu jenamanya saya dengar tidak ada yang lain ya apa kata kata ini dari Ansarud Daulah selama 2 tahun dilapas dia tidak pernah salat jumat saya tanya kenapa dia bilang tidak sah salat jumat saya di dalam yang sah salat jumat saya kalau saya lakukan di pesantren saya itu apa itu itu radikal keagamaan hanya menganggap dirinya benar dan saya kira tidak ada orang di sini begitu Pak ya apa artinya ini luar biasa memang banyak horkus-horkus yang ada di di Indonesia ini yang perlu kita cegah bersama-sama nah karena itu terakhir ya kami pernah juga lakukan tadi ditanyakan berketuhanan dan berkemanusiaan jadi BNPT itu lebih banyak Pak kegiatan pencegahannya dan deradikalisasinya ini Pak kalau orang-orang seperti ini tinggal di Mesir Pak yang akan di Mesir di Saudi tinggal begini habis Pak langsung di langsung di eksekusi mati itu kalau di Mesir ini pikiran itu sudah di eksekusi mati tapi kita di Indonesia bagaimanapun berpikirnya orang selama dia tidak melakukan tindakan teror dia tidak di eksekusi dia dibiarin Pak dengan wacananya nah ini kebetulan pernah 5 atau 6 tahun yang lalu waktu puncak-puncanya Syria ternyata ada seorang seorang ibu PNS guru bahasa Inggris yang tinggal di Wajo mungkin pernah kita dengarkan ini beritanya ini komunikasinya dengan dengan orang Syria Pak rancar dikasih buku macam-macam sampai saya lihat bukunya ada judulnya itu luar biasa bagusnya antara yang misalnya ada kan bagus sekali judulnya Pak tapi ketika kita buka lembaran-lembarannya disitu ada poin mengatakan begini malam yu kafir al kafira aw syakka fi kufrihi fahuwa kafir bayangkan itu kalau ada yang begitu Pak siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu kekafirannya menuduh kafir maka dia sendiri yang kafir wah ini kan ini sudah radikal ini sudah taruhuddin ini apa yang dia lakukan dia bilang sama suaminya Pak ini kita harus tinggalkan di Indonesia ini anaknya Pak masih kecil-kecil dia harus tinggalkan Indonesia karena ada di sana daerah yang darul Islam itu ke Syria akhirnya dia berangkat Pak dia tinggalkan suaminya belum sampai di Syria baru di Turki ditemukan oleh polisi Turki dia deportasi pulang Pak suaminya sudah menghadap ke BNPT sudah menghadap ke kita ke Polda kita sampaikan mudah-mudahan istri bapak pulang setelah pulang Pak kita dialog dengan gaya-gaya bagaimana menderadikalisasi itu pikiran-pikirannya kita kasih ayat-ayat rahma kita kasih ayat-ayat kemanusiaan dan lain-lain akhirnya kita bilang sama suaminya Pak selain pendekatan keagamaan coba lakukan pendekatan sebagai bapak Pak sebagai suami akhirnya walhasil lima bulan bilang Alhamdulillah istriku sudah hamil lagi wah ini memang perlu ini pendekatannya yang kayak begini sukses pendekatannya jadi ya jadi itulah BNPT Pak manusiawi dan berkemanusiaan dan berketuhanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh